apa nulis apaan sih tulis apa pengen atau kerjaan gua aja gua kan sekretaris disini sekretaris itu tugasnya bukan nulis ngeraya gua duduk sini sekretaris merangkap kalau saya sekretaris khusus buat nulis-nulis aja eh bos lagi nggak ada kita santai aja disini bos lagi nggak ada iya nggak ada eh ngebilangin bosnya eh lu tadi naik wajah ya tulisan kayak gini sama matulisan gua kelas 4 SD enak aja gitu lagi ngurusin apaan sih nggak tahu gua tuh lagi ngurusin kita kan si entertainment liat si entertainment lu kerja disini masa nggak tahu kita tuh mau manggil Mega bintang nggak bintang jangan kaget ya John Bon Jovi mau manggil Bon Jovi nggak usah nggak usah pakai surat segala macem gua udah desain khusus untuk acara konser Bon Jovi di Indonesia gua mau fans banget sama Bon Jovi gua tahu semualah bunyi neng stasiun banget itu Bon Jovi yang rambutnya panjang kan segini bunyi neng stasiun banget bunyi neng stasiun banget itu bos kita jangan diomongin kalau diomongin gua suka dateng udah pokoknya suratnya nanti diganti pakai bahasa Inggris bahasa Inggris lu yang nulis ya bahasa Inggris gua waktu pelajaran bahasa Inggris nggak masuk pokoknya siapin semuanya gua desain acara panggung udah gue siapin Udah berapa kali saya peringatkan jangan suka ngomong sama cucian kotor kalau saya cucian kotor berarti saya gabung sama ini ini papan penggilesan kalau saya papan penggilesan eh dong kamu aku ucak-ucek dong Ucak-ucek apanya ucak-ucek Bapak oh terserah yang kotor yang mana aduh saran melihat kamu hari ini tinggi saya nama 2 cm tapi saya nggak suka sama Denny ya kantor ini dulu gua gaji buat kerja bukan buat pacaran di kantor tidak ada cinta bukan begitu sayang jangan mau kawin sama dia punya anak marmut jadi anak jangan doraka ya orang tua lo pos elo ya pos yang mana sih sebenernya bukan bener bulu kuduk gue bangun eh kita manjir buon dopi ya kenapa yang datang buon warung Mbak saya bukan buon warung saya bukan buon warung saya bukalis band Saya mau tahu kenapa selesai saya seperti ini? Oh, karena latihan pokok? Keselak, kongko aku. Pak, ini musisi lokal, Pak. Saya musisinya. Nah, aku membuka konsernya Bonjopi. Punya band nggak, dia? Punya band nggak? Wah, nama band ya, Mas? Nama band saya, Kepri. Iya, band saya namanya, Kepri Band. Nama bandnya, Kepri. Kepri Band. Kepri Band. Kepri Band. Kalau MC mangil gimana? Ya, biasa kan? Gigi Band. Ada Band. Kepri Band. Kemarin, terakhir, konser di mana aja? Saya itu band pembuka di mana aja? Kemarin ibu saya buka warung, saya ngeband. Terakhir itu, saya jadi band pembuka waktu tetangga saya melahirkan. Iya. Masa kalau gitu lahir, dihitung, oh, wajib. Iya. Makanya saya band pembuka pas bukaan tiga. Eh, kemarin pas linkin, Pak, Manggung. Semestinya saya jadi band pembuka. Kenapa nggak jadi? Saya jadi band penutup. Band penutup? Iya. Tampilnya kapan? Tampilnya begitu penonton pulang, gue nyanyi aja. Wah, 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 wah. Mantap. Mantap, kan? Ternyata kenal, Pak. Jadi gimana, jadi sama Bonjopi? Sip, jadi nanti duet. Duet. Konsepnya gimana? Konsepnya, konsepnya. Jadi, nanti sebelum Bonjopi tampil, kamu tampil tiga lagu. Awal, gindeng, gindeng, gindeng. Turun, Bonjopi baru tampil. Gitu. Nggak bisa dibalik. Bonjopi duluan. Bonjopi dulu baru saya. Yaaah, kan ngetopan dia. Kamu dulu. Ben, atas siapa? Kamu tanya orang-orang Probo Linggo, Wonosobo. Ke priben. Eh, kamu tanya sama Pak Warmat, Pak Selamat, segala macem itu. Nggak ada, Bonjopi. Bonjopi kenal? Nggak. Ke priben. Ke priben. Jadi, apa ini? Di mana tuh, Pak? Pak, di Dara Jawa Timur nih, Wah, paling ngetop ya? Jadi, jadi buah bibir. Wah, iya. Buah bibir. Lalu omongan orang ya? Gila. Semua orang daerah selalu ngomongin band kami, Pak. Ke priben, Mas. Ke priben. Ke priben kalau siapa. Cuma, Pak, di-tag dulu, dong, suaranya. Konsep acara kita nanti. Itu kamu bisa menyanyikan tiga buah lagu Bonjopi. Kayak gitu. Duet, Dari. Barang nyanyiin lagunya Bonjopi. Tahu lagunya ke priben. Nggak adil. Saya tahu lagu Bonjopi. Mas, Bonjopi nggak tahu lagu saya. Sombong lama tuh, orang. Bukan gitu, Mas. Perlu dites. Suara saya perlu dites. Bisa, sama. It's my life. It's now or never. I'm gonna live forever. I'm gonna live forever. Oh, ya, apa-apa. Bonjopi itu rock. Betul. Betul di dalam dut, Pih. Bener yang gitu. Ya. Salah. Pas ke priben, salah. Apa yang metal? Kalau yang metal udah biasa, itu aransemen baru. Namanya rock dude. Iya. Dibuka rocknya langsung gendut. Saya minta DP. Wah, DP. Belum manggung, udah minta DP. Nanti, nanti. Itu urusan lho akal. Bos. Kenapa ya? Mas ke priben nggak boleh gitu. Aduh, itu punya saya. Lihat, itu SNK-nya atas nama saya. Boang, kemarin saya baru balik nama. Mbak, mau aja pacarnya nama tempat sampah. Gimana, DP-nya? DP-nya nanti sore balik lagi. Airnya, eh, airnya belum cair. Oh, saya nggak mau nyari masalah, saya akan kembali ya. Iya, iya. Awas, ya. Harus ada duit. Oke, Mak. Ke priben. Ke priben, yo. Coba. Aduh, Pak. Itu, itu pembuka begitu, Pak. Sama. Itu paling ngetop, Pak. Di daerah sini paling ngetop. Iya, masa ngebukanya kayak begitu nanti. Wah, anak-anak metal. Ke priben. Ke priben. Ya, saya, Bapak minta saya nyari yang paling top itu, saya kasih, Pak. Sarah, nanti kamu tugas juga jaga tiket. Jaga tiket? Aduh, saya merangkap dong. Jadi sekretaris, jaga tiket. Tapi nggak apa-apa, deh. Tiket-tiket yang di, tau kan? Di ruangannya Pak Yansen. Nah, itu ada tiket. Ambil. Ya, kamu ambil tiket dulu di sana, biar kita cek dulu semuanya. Yaudah. Hati-hati, ya. Oke. Hati-hati, ya. Surah itu saya bawa, ya, Pak. Ruangannya sebelah sini, naik angkot aja. Ya, waduh. Sekretaris kayak begini. Ya, Bapak mau. Dia serep. Ya, kebetulan tadi mau ketemu Bapak, jemput dulu. Ngapain sih kerja bawa-bawa anak, tapi anaknya cakep. Anak kayak begitu, tendang aja. Ya, mendingan. Hmm, dia apa, ya? Jangan berisik. Mendingan. Hmm, dia apa? Hmm, dia apa, ya? Ini saya kebet. Jangan, jangan dilewat. Jangan ditabrak, nanti palamu bocor. Saya mau kemari. Anak saya kebetulan pulang, saya jemput dulu. Emang sekolahnya di mana? Sekolahnya di SD Penampakan 1. Kalau nggak salah di jalan. Buka.